DPRD Lampung Tengah menggagas lomba kirap sapi se-provinsi Lampung. Hal tersebut dipacu karena semakin berkembangnya ternak sapi, baik milik mandiri ataupun swasta yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, hal ini juga dinilai dapat meningkatkan semangat daripada peternak sapi untuk terus meningkatkan serta memajukan ternak sapi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten penyuplai daging terbesar di wilayah Provinsi Lampung, bahkan sampai keluar Sumatera. Potensi pengembukan sapi di berbagai kampung harusnya lebih mendapat perhatian khusus dari pihak dinas terkait. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah dari fraksi Partai Golkar saat meninjau peternak mandiri Margo Lembuh di kampung Adijaya, kecamatan Terbanggi. Menurut Julius Heri, gagasan kirap sapi se-provinsi Lampung sesuai dengan pesatnya perkembangan sapi, baik peternak mandiri maupun swasta. Besarnya potensi ini harus diimbangi dinas terkait agar memberikan perhatian khusus supaya produksi dan kualitas sapi dari Lampung Tengah dapat terus unggul dari kabupaten lainnya. Untuk menggali potensi dan memajukan peternakan sapi di Kabupaten Lampung Tengah, Julius Heri berinisiatif mengadakan lomba kirap sapi antar kabupaten. Saya punya gagasan, ya mungkin aja ke depan bisa sedikit bisa memberikan sumbang sih ya, di dalam meruangkan ide, kita akan rencana akan mengadakan kirap sapi, ya lomba sapi dari antar kabupaten yang ada di Provinsi Lampung ini, dan juga kita akan mengadakan lomba, apa ya, dikit-dikit lomba balap sapi, yang akan kita adakan secara sederhana dengan tujuan bahwasannya masyarakat luas bisa melihat di Lampung Tengah itu ini loh, gudang sapi dan sapi itu betul-betul asli dari Lampung Tengah ini bisa bermanfaat yang luar biasa, terutama dari Provinsi Lampung ini. Seperti diketahui, perkembangan ternak sapi baik swasta maupun mandiri yang tersebar di kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah kian meningkat dan menunjukkan kualitas yang baik. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Tejo Waluyo, dan Iswan Metro TV Lampung.